Saudara, seberapa mulus langkah Gibran bisa maju pada Pilgub 2024? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Bung Hanta. Sehat selalu. Selamat malam, Bung Aiman. Sehat selalu juga, Bung Aiman. Selamat-selamat, Bung Hanta. Ini ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, Bumega. Lalu kedua, Pak Prabowo. Yang mengatakan pada Gibran, maju dong jadi gubernur lewat Pilgub. Apa yang Anda cermati dari sini? Apa yang Anda terjemahkan dari sini? Ya, satu, dua partai ini adalah partai yang sejak awal memang berinisiatif mengusung Mas Gibran di Solo. Jadi bukan hal yang biasa, atau luar biasa. Artinya memang sudah terbangun komunikasi politik dan hubungan politik yang erat. Tapi lebih dari itu, Bung Aiman, yang menarik saya kira, ada beberapa hal yang bisa kita baca. Satu, ini memang komunikasinya, konteksnya memang ingin melejitkan atau mempromosikan Mas Gibran akan diusung, apakah itu di Jawa Tengah atau di Pilkada DKI. Jadi sudah pasang kuda-kuda ini, kurang lebih begitu ya? Iya. Yang kedua, tapi yang menarik, Mas Aiman, saya kira ini juga mengirim pesan kepada publik bahwa baik-baik saja hubungan Pak Jokowi, hubungan dengan Ibu Mega yang sering santer dipersoalkan, ya baik-baik saja. Ada Pak Prabowo juga. Ada kode politik itu. Mas Gibran juga bisa dibaca representasi dari Pak Jokowi sebagai putra beliau. Jadi, mengirimkan pesan kepada publik Indonesia bahwa hubungannya baik-baik saja. Itu yang kode politik paling penting. Selain kode bahwa Mas Gibran dianggap layak untuk maju dan kontesasi Pilkada ataupun Pilgub ke depan, pasal di Jawa Tengah atau di DKI ke depan. Jadi, itu poin pentingnya. Itu terkait dengan Bu Mega yang menyatakan maju dong Pilgub kepada Mas Gibran ya. Jadi yang pertama, secara politik tentu ini masang kuda-kuda. Gibran sudah diset untuk itu. Meskipun di Bu Mega, seingat saya tidak mengatakan daerahnya, betul ya? Betul. Karena masih ada dua peluang itu kan. Kalau Pilkada Jakarta, apa namanya, Pilkada Jawa Tengah, itu ada basisnya Jawa Tengah, basisnya Bu Mega, ditambah Mas Gibran itu juga disuruh. Kemudian Putra Pak Jokowi, saya kira terkapitan di Safi, terkonsolidasilah kekuatan politiknya. Berbagai macam faktor. Kalau di DKI mungkin ada beberapa catatan tantangan tentunya. Bu Aiman, saya kira. Tapi apapun, Wali Kota Solo ini posisi panggung politik yang strategis buat Mas Gibran. Karena dulu Pak Jokowi berangkat dari awal dari Wali Kota Solo. Ini panggung strategis. Itu poin yang paling penting. Kedua, Mas Gibran ini juga belakangan kan menjadi pusat perhatian publik. Beberapa elit politik kerap bertandang ke Solo untuk berkunjung ke sana. Dan ditambah beliau secara personal juga kan pinggung muda milenial. Juga bisa jadi daya tarik. Yang paling penting dari semua itu juga dari sisi politiknya Mas Gibran. Bukan sekedar Gibran. Gibran ala Putra Joko Widodo yang sekarang sedang menjabat Presiden Republik Indonesia. Itu juga menjadi magnet politik. Oke. Untuk Bumega tidak menyebutkan daerahnya. Untuk Pak Prabowo, antara dua daerah. Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Kenapa dua daerah ini penting untuk seorang Gibran Raka Bumi Raka? Satu, sebelum ke sana aja sekarang cawan presiden terkuat Republik Indonesia. Bukan dua gubernur itu. Dua gubernur, oke. Jadi arahnya udah jelas ya, Capres. Iya. Dari sisi kualitatif, gubernur DKI ini paling strategis. Karena lupa Pak Jokowi adalah gubernur Ibu Kota Negara. Yang kedua, Mas Gibran memang berasal dari Jawa Tengah. Ini juga lumbung suara pilpres kita. elektabilitas, apa namanya, elektoral kita. Lumbung elektoral. Jadi dua ini memang posisi yang sangat strategis. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Mas Gibran yang paling realistis, paling mungkin yang pertama adalah yang paling berpuang, paling kempuk itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Karena beliau berasal dari wali kota Solo. Pak Jokowi Solo. PD Perjuangan, basis utama seluruh di Indonesia adalah di Jawa Tengah. Solo juga. Itu satu. Yang kedua dari sisi DKI ya, Pak Jokowi mantan gubernur DKI juga. Ditambah magnet DKI tidak sangat kuat ting ya, magnet dua hal ini. Ya paling kira, paling penting, ya saya kira dibanding misalnya gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur kan tidak potensial, tidak prospektif buat orang Gibran. Bagi Mas Gibran, dua hal ini yang paling prospeksi ya. Tapi saya ingin tanya, ini menarik, Bu Hanta. Begini, belum ada sejarah gubernur Jawa Tengah yang maju langsung ya, ke pilpres dan menang. Kalau gubernur DKI Jakarta, ya ada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Apakah kemungkinan dengan adanya survei yang selalu tinggi ya, sementara ini kepada Mas Ganjar Pranowo, ini bisa dimungkinkan gubernur Jawa Tengah yang tidak langsung memerintah kepada kota dan kabupaten di sana, bisa kok langsung jadi pilpres? Bisa kok sukses jadi pilpres? Meskipun belum pernah dibuktikan secara empirik. Kalau DKI Jakarta kan beda, walaupun gubernur, tapi dia bertindak sebagai bupati dan wali kota juga. Nah, apakah kemungkinan peluangnya sama antara gubernur Jawa Tengah dengan gubernur DKI Jakarta? Atau di Jakarta jauh lebih besar untuk maju ke jenjang pilpres? Iya, dari sisi peliputan media, sosialisasi. Mungkin panggung DKI itu plusnya adalah strategis ibu kota negara. Tapi dari sisi lumbungnya, semuanya kita membuktikan soal tren tadi ya, Jawa Tengah jauh, pemilih Indonesia ada 16-17% di Jawa Tengah, 16%. Kalau DKI itu kan pemilihnya sekitar 7-8 juta, kalau di Jawa Tengah itu sekitar 28-29 juta. Dari pemilihnya sebenarnya lebih strategis Jawa Tengah dari sisi lumbung elektoralnya. Betul, di Jakarta kemarin itu ada faktor di mana Pak Jokowi pernah berada menjadi gubernur DKI. Tetapi Mas Aiman jangan lupa, sekarang juga trennya, Mas Ganjar, meskipun masih kompetitif dengan Mas Tengah, itu relatif tinggi kan elektabilitasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Jadi ke depan trennya, posisi gubernur Jawa Tengah juga amat-sangat strategis. Menentukan, karena peliputannya, apalagi misalnya Ganjar selain-sangat naik dalam kontestasi radar Pilpres, maka posisi ini semakin strategis bagi seorang gubern, saya kira untuk Jawa Tengah. Jadi memang di awal, saya setuju dengan Mas Aiman, relatif DKI paling strategis. Mungkin cerita 2014 yang lalu, menjelang 2014, Pak Jokowi menjadi presiden periode pertama. Tetapi setelah perjalanan, kita lihat itu kan ada pergeseran tidak hanya di Pirkada DKI, tidak hanya gubernur Ibu Kota Negara, ada tren di mana para gubernur-gubernur wilayah besar itu strategis, masuk pada radar politik elektoral yang strategis. Tidak hanya gubernur DKI, kita lihat sekarang ada gubernur Jawa Tengah, termasuk gubernur Jawa Barat dan gubernur Jawa Timur. Nah, wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang strategis satu, karena Lumbung, Jawa Tengah itu jauh lebih besar dari DKI bahkan. Yang kedua adalah dari sisi dengsi politik juga tinggi di sana, dan jangan lupa ini juga adalah basisnya merah, basis kandang banteng, basis pedu perjuangan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Mas Aiman tadi. Menurut saya, wilayah Jawa Tengah, selain Jawa Timur dan Jawa Barat, terutama Jawa Tengah itu relatif tidak kalah seksinya dibandingkan dengan Jakarta. Itu memang betul pengujiannya adalah setelah ini ya. Oke, jadi semua daerah ini kurang lebih punya peluang untuk jadi maju pilpres dan menang, begitu ya menurut Anda ya? Betul. Oke, pertanyaan kemudian begini. Kalau bisa seperti itu, ngapain harus di Jakarta? Di Jakarta kan begitu banyak expose, baik media maupun media sosial, dalam tanda kutip digebukin terus lah, begitu ya, dari sisi isu. Kalau di Jawa Tengah kan relatif adem-ayem. Kalau seluruh milih, ketika Jakarta dan Jawa Tengah maka punya peluang yang sama untuk pilpres misalnya, maka lebih milih enakan Jawa Tengah aja, lebih adem-ayem, tapi peluangnya sama dengan Jakarta. Itu menarik, satu. Apakah itu menarik, poinnya begini. Kalau di Jawa Tengah, itu sudah, apa namanya, ibarat hempasan ombaknya tidak sekeras di Jawa, di DKI Jakarta. Tetapi jangan lupa, kalau bukan faktor Gibran, misalnya Mas Gibran, misalnya kompetisi itu dilihat dari figur-figur biasa, bukan berasal dari seorang putra presiden dan seterusnya, memang relatif, kalau ombaknya makin tinggi kan berselancar potensinya lebih tinggi di DKI Jakarta, Mas Aiman. Jadi kalau mau melambung cepat, berada di DKI Jakarta. Tetapi jangan lupa, dengan di Jawa Tengah juga, Mas Gibran saya kira punya peluang yang cukup besar, karena tadi saya bilang beliau adalah putra Pak Jokowi, yang dulu juga berasal dari Solo, punya potensi untuk melambungkan elektabilitasnya, tetapi tantangannya, kalau misalnya Gibran masuk ke Jawa Tengah, jadi gubernur lah, katakanlah prediksi kita di Pilkada Jawa Tengah ke depan, tantangannya nanti siapa? Gubernur DKI. Lagi-lagi, Gubernur DKI Jakarta menjadi lawan berat nanti di 5 tahun 2029 ke depan. Tapi kalau masuk ke Pilkada Jakarta, relatif mengurangi pertarung atau persaing. Kompetitor ke depan. Jadi saya kira, kalau mau paling strategis, memang silahkan ada DKI. Buat siapapun, kita tidak bisa Gibran. Tapi konteks ini, menjawab pertanyaan konteks Gibran, jauh lebih strategis di Jawa Tengah dan relatif. Tidak hanya strategis kan, realistis dan strategis bagi Gibran di Jawa Tengah, ketimbang di DKI. Tapi kalau peluang yang sama bagi Gibran, lebih baik DKI. Tapi saya bicara peluang Gibran, lebih berpeluang bertarung melalui jalur, peta jalannya melalui Jawa Tengah. Kalau sama, tentu DKI. Tertengis juga. Tapi realistisnya, Anies dan Ganjar sama-sama pokok, kuat elektabilitasnya. Jadi saya kembali kepada konteksnya Gibran, tantangannya beliau punya momentum politik, tapi punya tantangan dari sisi membuat legasi, membuat kinerja, politik kinerja, dapayangnya, bagaimana mentransformasikan seorang Gibran, bukan sekedar Putra Jokowi, tapi juga seorang wali kota atau gubernur, di kedepan adalah berprestasi. Itu tantangan bagi Gibran, saya kira belum kuat dari sisi personalitas, maupun branding dirinya. Kalau di Jokowi kan punya SMK dulu, punya kesan merakyat dan sebagainya. Begitu, Masaim. Ini harus sempurna dibangun dari situ. Tapi saya ingin tanya nanti, nanti saya ingin tanya prediksinya ke depan, Jakarta atau Jawa Tengah, untuk seorang Gibran dari Anda. Tapi sebelum saya tanya itu, kalau bicara soal Jawa Tengah, misalnya Gibran mau masuk ke Jawa Tengah, ini kan pasti berbutan. Kenapa? Terutama di kalangan internal PDI Perjuangan. Karena Jawa Tengah itu adalah, dalam tanda kutip, calon jadi bagi kadar PDI Perjuangan. Nggak mungkin cuma Gibran sendiri, pasti ada yang mau. Dulu waktu zaman Mas Ganjar Pranowo, yang periode kedua pun, ada nama yang kemudian disodorkan, meskipun akhirnya tetap dipilih Ganjar Pranowo, apalagi di periode pertama. Karena akan menjadi, seperti yang saya katakan tadi, PDI Perjuangan di Jawa Tengah, boleh dikatakan 99% menjadi calon jadi. Yang saya dengar juga ada petinggi PDI Perjuangan yang ingin menyorongkan anaknya untuk kemudian maju di Pilgub Jawa Tengah. Betul demikian? Betul sekali. Dan saya kira banyak yang, apa namanya, merasa ketika Gibran maju di Jawa Tengah, upuslah harapan politik, kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya. Jadi memang menarik ini. Ada dua dalam tahapan kontestasi elektoral kita. Jadi benturan internalnya juga kuat ini ya, Bu Hantai ya? Ya, di kandidasi dan eleksi. Di kandidasi pencalonan, Gibran sangat gampang, sangat mudah mendapatkan tiket PDI Perjuangan. Tetapi tantangannya nanti adalah di eleksi, di kontestasi. Nah, di Jakarta, itu nanti tantangannya di, dinamikanya di eksternal. Ketika Gibran menjadi calon, kemudian ditarungkan dengan figur-figur eksternal. Kalau di internal, kalau di Jawa Tengah, kontestasinya di internal. Di eksternal, di eleksi-nya sudah selesai. Tadi Ma Aiman juga bilang, siapapun di jalan kemungkinan menang. Nah, adalah di dalam. Yang bertarungnya di PDI Perjuangan. Bagaimana ada wali kota Semarang yang juga moncer namanya, kemudian ada lain-lain sebagainya. Banyak muncul nama-nama di sana. Nah, bagaimana Gibran memenangkan pertarungan di internal PDI Perjuangan di Jawa Tengah, itu sudah separuh perjalanan kemenangan dia menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Jadi pertarungannya berada di kontestasi pencalonan, kandidasi. Kalau di Jawa Tengah, lebih pada di faktor eleksi selanjutnya, di pertarungan dengan figur-figur eksternal. Jadi, saya kira itu, tetapi Gibran punya modalitas yang kuat dari sisi backup politik, topangan politiknya. Nah, itu bergantung pada Ibu Mega dan Pak Jokowi, sebagai king queen maker yang sangat menentukan ke depan. Meskipun 2024 pada saat pemilihan, Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, November 2024. Tapi proses pencalonannya, dalam proses pencalonannya, beliau masih menjabat. Oke. Terakhir, Bung Hantah, menurut Anda, prediksinya, Mas Gibran ketika nanti 2024 ke Jawa Tengah atau ke Jakarta atau tetap di Solo? Ya, saya lihat dari peluang terbesar. Prediksi saya, kalau peluangnya sama, Pak Jokowi dan Gibran memilih Jakarta, belajar dari Pak Jokowi. Tapi peluang Jakarta tidak begitu besar, misalnya ada figur kuat, hitung-hitungannya tidak realistis, saya kira Jawa Tengah menjadi pilihan realistis. Solo hampir tidak menjadi opsi. Karena ini momentum politiknya, Gibran sedang, Pak Jokowi sedang menjabat. Realitasnya begitu. Kalau menunggu Solo lagi, Gibran, mohon maaf, tidak sekuat sekarang. Kita ingat AHI bertarung di Jakarta ketika Pak SBI sudah menjadi mantan presiden, ternyata justru kalah dalam pertarungan. Itulah hitungan politik versi. Kalau tidak dapat, baru ke Jawa Tengah. Oke, baik. Cukup logis, hitung-hitungan politik dari Hanta Yuda, seorang analis politik dan juga Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia. Bung Hanta, terima kasih atas insight pandangannya. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.